Intro Hai Sobat Petualang Seperti biasa, kali ini saya akan membahas mengenai 5 destinasi wisata indah yang harus Sobat Petualang kunjungi ketika liburan Kali ini Sobat Petualang akan membahas mengenai tempat wisata yang ada di kota Bandung Sejak dahulu, Bandung sudah dikenal sebagai kota yang memiliki tempat wisata yang menjadi incaran banyak wisatawan Tempat wisata di Bandung ini letaknya yang dikelilingi oleh pegunungan dan berhawa sejuk Membuatnya memiliki banyak kawasan wisata yang elok dan menawan Tidak hanya wisata alam saja Wisata Bandung dan sekitarnya juga memiliki daya tarik wisata budaya Serta mengusung berbagai konsep wisata yang unik di berbagai tempat hiburan Maupun tempat wisata kuliner yang dipadukan dengan panorama alam Nah, inilah dia 5 tempat wisata indah yang ada di kota Bandung Menurut Sobat Petualang Yang pertama, Kawah Putih Kawah Putih tepatnya terletak di puncak gunung Patuha Ciwidei, kawasan Bandung Selatan dan memiliki suhu antara 8-22 derajat Celcius Untuk mencapai tempat wisata di Bandung yang satu ini Anda harus melewati perkebunan teh tua yang disebut gambung Sebagai salah satu perkebunan teh tertua di Indonesia Suasananya sungguh berbeda dengan perkebunan teh lain seperti yang ada di puncak atau lembang Warna air danau kawah ini pun bisa berubah-ubah Bila cuaca sedang terik kadang berwarna biru kehijauan Kadang warnanya berubah menjadi berwarna coklat susu Dan lebih sering berwarna putih saat udara dipenuhi kabut tebal Yang kedua, Tebing Keraton Tebing Keraton yang berlokasi di Taman Hutan Raya atau Tahuran Insinyur Juanda di kawasan Daku Pakar Ini menyajikan pemandangan yang sangat spektakuler Banyak wisatawan yang mengunjungi tempat wisata di Bandung yang sedang hits ini Untuk sekedar berfoto-foto dan menikmati hamparan keindahan Taman Hutan Raya Serta udaranya yang segar Anda juga bisa menyaksikan barisan bukit yang tampak menjulang dari kejauhan Terletak di ketinggian 1200 meter di atas permukaan laut Saat menjelang sunrise serta sunset Tempat ini akan menjadi begitu eksotis dan romantis sekali Yang ketiga, Grafika Cikole Grafika Cikole yang terletak di kawasan Lembang ini Merupakan tempat wisata, penginapan, dan restoran yang cocok untuk rekreasi keluarga Lokasi yang dikelilingi oleh hutan pinus seluas 9 hektare ini Sangatlah cocok untuk kegiatan outbound keluarga, instansi, dan sekolah Terletak di ketinggian 1400 meter di atas permukaan laut Kawasan ini memiliki hawa yang sejuk dan segar Selain outbound, Anda juga bisa melakukan berbagai kegiatan Seperti petik stroberi, trekking, bermain di rumah pohon, flying fog, berkemah, hingga foto priwet Yang keempat, Balista Lembang Balista singkatan dari Balai Penelitian Tanaman dan Sayuran yang berada di wilayah Lembang Balista Lembang saat ini merupakan sebuah kawasan yang populer sebagai tempat penelitian berbagai jenis tanaman dan sayuran Serta tempat pengembangan tanaman, horticultura terbesar di Bandung dan bahkan juga terbesar di Indonesia Daya tarik kawasan Balista yang berlokasi di Lembang ini adalah lingkungannya yang masih hijau dan alami Dengan suasana yang asri, udara sejuk, serta pemandangan alam yang begitu eksotis Yang kelima, Situ Lembang Tempat wisata alam yang berlokasi di Desa Parompong, Cisarua Tempat wisata ini adalah sebuah danau buatan yang dikenal dengan nama Situ Lembang Situ Lembang merupakan danau buatan peninggalan Belanda yang lokasinya tepat berada di bekas sebuah kaldera Kaldera ini muncul akibat letusan Gunung Sunda Purba sekitar 3 juta tahun silam Situ Lembang yang berada pada ketinggian sekitar 1570 meter di atas permukaan laut ini diapit oleh Gunung Takuban Prahu serta Gunung Burangrang Situ Lembang menawarkan wisata air danau yang jernih dengan latar belakang alam pegunungan yang begitu indah dan alami Nah, itulah informasi mengenai beberapa lokasi wisata indah yang ada di kota Bandung menurut Sobat Petualang Serta masih banyak lagi lokasi wisata indah lainnya yang dapat Sobat Petualang kunjungi ketika liburan Terima kasih telah menonton!